Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpaman yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada para penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, Anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, Mereka berkata seorang kepada yang lain, Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, Yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, Aku berkata kepadamu, Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang farisi mendengar perumpaman-perumpaman Yesus, Mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, Tetapi mereka takut kepada orang banyak, Karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pada renungan sore hari ini, Saya akan memulai dengan kalimat, Yang dikutip dari perikop yang kita sama-sama dengarkan tadi, Kerajaan Allah akan diambil daripadamu, Dan akan diberikan kepada suatu bangsa, Yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bapak ibu dan saudara-saudari terkasih, Rasa iri dan dengki, Bisa membutakan mata hati seseorang, Sehingga bisa membuat seseorang tega melakukan tindakan yang melanggar kebaikan bersama. Karena dengki dan iri, Orang bisa menyerang, Melukai, Bahkan membinasakan sesamanya. Rasa iri inilah yang menjadi awal, Atau pintu masuk dari dosa lain yang lebih berat. Contoh, Karena iri hati, Kain tega membunuh Abel adiknya. Karena iri hati juga, Saudara Yusuf tega menjual adiknya. Karena iri pula, Para imam dan tua-tua tega membunuh Yesus. Rasa iri dan dengki disebabkan, Karena orang tersebut sulit untuk bersyukur. Hatinya diliputi kemarahan, Perasaan dengki, Dan merasa diperlakukan tidak adil. Baik oleh Tuhan, Maupun sesama. Mereka merasa tidak puas dengan keadaan yang ada. Karena masih suka membanding-bandingkan kehidupan yang dijalani, Dengan kehidupan sesama yang lain. Atau isilahnya, Rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Justru, Orang seperti ini patut dikasihani. Bisa dibayangkan betapa sulit hidup yang selalu dipenuhi dengan kemarahan dan iri hati. Mereka bagai hidup dalam neraka dunia, Sehingga sulit untuk membuahkan sukacita dan keselamatan pada sesama. Kalau kita mau membuka hati, mata, dan telinga, Masih banyak sesama kita yang lebih menderita, Namun tetap dapat memiliki hati bersyukur. Mereka inilah yang merasakan sukacita kerajaan Allah di dunia ini. Untuk itulah, kita diajak tidak melulu melihat orang-orang yang ada di atas kita. Kita perlu melihat ke bawah, Agar dapat merasakan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang mencukupkan. Marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa pandai bersyukur. Mensyukuri segala sesuatu yang kita terima dari Allah. Rasa syukur bukan saja menghapus kemarahan dan dengki, Tetapi memampukan kita untuk berbagi. Dengan berbagi dan berbuah, Kita akan semakin menyadari Bahwa semakin banyak yang dapat kita syukuri dalam kehidupan ini. Bayangkanlah Allah yang mengajak kita Untuk mensyukuri anugerah kehidupan ini Dengan mau berbuah dan berbagi dengan sesama. Bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan rasa syukur Yang bukan saja mampu mengenyahkan kemarahan dan sifat dengki kepada sesama, Tetapi juga semakin dapat membuahkan kasih Dan semakin berani berbagi bersama dengan sesama. Marilah berdoa Ya Bapak, kami bersyukur atas sabdamu hari ini Yang mengajarkan kami arti rasa syukur Bapak, penuhilah hati kami dengan rasa syukur Sehingga kami boleh merasakan kerajaanmu di dunia ini Mampukanlah kami untuk membuahkan karya kasih dengan sesama Sehingga kami boleh menjadi berkat untuk sesama Dengan penuh rasa syukur Amin Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kita tutup perenungan sore hari ini Dengan mengisi masa tobat ini Masa prapaskah ini Dengan hati yang selalu bersyukur Dan berani berbagi kasih kepada sesama Yang dipercayakan Tuhan kepada kita Tuhan memberkati Amin Terima kasih